Oke, jadi sambil gue kasih lihat kali ya Buat kalian hero-nya apa aja sih yang sebenarnya kena buff Apa saja yang kena nerf Sebenarnya simpelnya adalah Di patch yang sekarang itu rata-rata nih ya Yang kena nerf itu hero healer Ada beberapa yang di buff Terus juga ada item yang dimahalin Jadi buat houseclaw berserker Ini kayaknya lebih nunggu waktu lama dikit lah Ini harganya lumayan lempar tinggi ya Dari 2250 ke 2500 berserker Tapi itu nanti Kita ngeliat yang paling standar tuh lah ya Oke, yang pertama Jelas Ini sebelum kita bahas item equip Itu pasti lumayan pengaruh sih Cuman gak terlalu besar lah Kita bahas yang lebih dalam dulu Di Matilda ya Matilda ini kena nerf Lumayan sih nerfnya ya Kalau kalian liat ini kan ada nih Extra movement speed Nah, itu udah dikurangi guys ya Ini kemarin tuh when casting Diskill during cycling eagle Matilda wall chance her position Tapi gading win expire 2 second Nah, kalau sekarang Kemarin tuh expire-nya di 2,5 second Apakah Mino-nya kena nerf? Mino gak disentuh sih Setauku ya Terus damage-nya Wisp-nya juga dikurangin nih Banyak banget nih Damage-nya dikurangin Dari berapa tuh? Dari 60-70 Itu ke full rata ya Jadi cuman ke 40 di semua level Jadi bener-bener dikurangin Sama durasi dari gading win Itu ditambahin 10 detik Lumayan lama 30 second ke 40 second Berasa ya Nih Ultimate-nya dia tuh Berasa lama Lama deh pokoknya deh Shield-nya juga dikurangin drastis Dari 600-900 Itu ke 500-1000 nih Jadi level maksimalnya yang sekarang nanti ya Itu bakal sama kayak level 1-nya yang kemarin Jadi jelas gading win Dapet pengaruh Dapet tamparan jiwa dan raga Tapi tetep oke sih Oke-nya tuh di circling eagle-nya ya Nah kita masuk ke hero yang kedua guys Mana? Hero kedua kita mana nih? Ini ada Rafaela nih Jadi dikarenakan Moonton melihat ini hero Suka Apa ya? Ngebegal hero-hero yang punya slow Jadi hero slow kayak Lilia Terus siapa lagi Bo yang punya efek-efek slow lah Valira itu tuh yang Yif Itu semuanya kena nih Kena Rafaela 1,5 second itu kan parah ya Kayak nambah cepat 1,5 second Jadi melihat bahwa dengan kecepatan 1,5 detik Tidak bisa dikejar Jadi diturunkan Jadi movement speed-nya dari 1,5 second ke 1 second aja Itu Rafaela Jadi Rafaela dari heal-nya apa semuanya Gak ada di nerf Kecuali movement speed-nya Buat gue ini masih sangat-sangat kepake Apalagi Apa ini namanya nih? Holy baptism-nya dia Kan durasinya cepet banget ya Kalau dulu kan ada animasi 1, 2, 3 Sekarang Tua gak? Gitu langsung-langsung keluar Jadi Buat gue ini masih kepake lah Karena 1 second ya cukup lah Buat kalian kabur Emang kalian butuh lama gitu Enggak Ya Next-nya kita punya Angela Adik-adik semuanya Nih user-user Angela nih Ini ternyata kena nerf juga Jadi Angela ini Karena bisa kasih Plus dari point equip Yang dibeli sama dia ya Terus dia kan build-nya ke damage juga Jadi Akhirnya Muntun melihat Dan dikurangi lah Di nerf Buat bonus magic Untuk skill Jadi kemarin kan dia itu Build-nya itu bisa full-full damage item Love wave-nya ini 150 plus 90 kemarin Yang dibawa nih ya Nah itu sekarang Jadi 150 plus 75 aja Ya Jadi efek heal-nya gak besar-besar banget Gitu loh Terus yang kedua Atau yang paling penting Sebenernya di hardguard-nya dia ya Jadi ultimate-nya dia Ini shield-nya Ya diturunin lah Kemarin itu 200, 300, 400 Sekarang shield bonusnya Jadi 200, 250 Sama 300% Ya memang berkurang Tapi shield bonusnya Yang bisa kalian lihat juga gitu loh Jadi base shield-nya juga dikurangin Jadi maksimal di 1600 Kalau kemarin full ultimate-nya itu 2000 plus 400% Makanya panjang banget Barnya Sudah di nerf ya teman-teman semuanya Terima kasih Akhirnya Setelah melihat kemampuan Dari Ixia Muntun merasa Kalau hero ini adalah Hero yang broken Dan pada akhirnya Ixia di nerf ya teman-teman ya Jadi buat mid ke late gamenya Ini di nerf lumayan Cuman yang di nerf itu Bukan dari skill-nya Bukan dari apa-apanya Tapi dari growth-nya dia Dari atributnya Dari 10 per level Jadi 7,5 per level Lumayan sih Kurang 25% Itu berasa guys Cuman tetap sakit lah Kalau item jadi Jadi gue rasa Ini gak terlalu signifikan Cuman mid late gamenya Kalian butuh item mungkin lebih lah Lebih satu Satu item Satu item lebih Buat bisa nge-boost damage-nya dia Atribut nih Atribut yang di nerf Bukan dari skill-skillnya Semuanya bukan ya Tapi dari atributnya dia Mumpung kita di marksman Kita lihat ini nih Aduh Jadi 1-1 Sekarang di buff lagi guys ya Di buff-nya itu Di pasifnya 1-1 Jadi kalau kalian build Attack speed seperti biasa Nanti dia bakal Lebih cepat Jadi sama kayak Seperti sebelum di nerf Cuman ya itu tadi Needles in flower Cooldown-nya masih panjang ya Dari 24 ke 20 second Itu buat gue lama banget ya Tapi pasifnya dia Ini kenapa bisa sih Di invent-invent sih Sisanya masih oke sih Cuman ya Harus hati-hati Pake utility-nya dia Pake skill-nya dia Melihat XP laner yang sudah semakin marak Pada akhirnya Moonton juga melihat Hero yang sudah mereka nerf Harus di buff ya temen-temen ya Selamat datang Lord Arlott kembali Karena ini bagus nih Kalau dari Arlott itu Bener-bener Ultimate-nya di buff ya Dari durasinya Kemarin kan Dibuat pelan nih Sebenernya final slashnya Dia dibuat pelan Durasinya Animasinya dibuat panjang Dibuat lama Sekarang cooldown-nya level 1 Itu sama dengan level 3 Sebelum di patch Jadi enak nih 24 sampai 18 detik Jadi kalian itu bisa Ngespam final slash nanti Terus ada satu lagi nih Yang di buff nih Kalau nggak salah Namanya Nah ini dia Nyari aja Ilang ya Jadi Aldous Di buff ya temen-temen ya Soul stealnya Naik Dari stack maksimal 500 ke 650 Seneng nih kalian Up to 650 stack Seneng nggak sih Sobat Aldous Mana suaranya Ketik satu dulu dong Sobat Aldous Sobat-sobat Aldous Mana nih Sobat Aldous Suka sih ini Kalau bicara Sobat Aldous ya Masa menyuruh Metsmith gue Pindah ya dulu ya Om support masih meta nggak Afternerf Masih-masih Nggak terlalu banyak Kalau diubah di support Masih ada Florin Masih ada Estes Kalau bisa sih kita request Sama Moonton ya Aldous ini Di unlimited aja stacknya gitu loh Daripada dibatesin Sampai 650 Biar sekali dia tinju Langsung kita keluar Dari program semua Exit Kayak itu di chase fade-nya dia Jadi ini lumayan Turun juga 250 sampai 400 Buat basic damage-nya Plus 8% dari maksimum HP target Nggak besar-besar banget Kalau kalian stack 650 Gue rasa siapapun yang kalian tumbuk mati Pasti jadi nggak ngefek lah ini Chase fade Nggak ngefek lah Ya Ingat ya Item yang tidak diapapain sama Moonton Flush of the Oasis Gue nantikan tidak di nerf Jadi kita harus nunggu next patch mungkin Baru kita lihat Flush of the Oasis Lanjut Terlepas dari Aldous Kita bakal melihat Ada yang di nerf ya Akhirnya nih ya Hero kesayangan Moonton Kena nerf The Of Redrim Di nerf ya teman-teman ya Nah yang di nerf itu Kristalin armor-nya dulu nih Jadi lebih ke darah Abu-abunya itu loh Konversinya ya Jadi lebih dikit lah Gain life-nya dia Jadi dulu kan 25% nih Jadi turun 5% Jadi 20% turunnya Itu ratio convert-nya dia ya 25% ke 20% Jadi untuk damage ke minion Turun juga tuh ya Jadi buat gain life-nya Lebih kecil lah dia lah Nggak terlalu vampirik banget Tapi kalau masih mau dipakai Buat garis depan Kalau kalian bawa healer Harusnya masih oke Masih bisa ya Cuman itu dia tadi Kalau dia lagi geprek itu Nggak terlalu banyak gain life Yang pertama Yang kedua Kalau dia lagi geprek juga Defense-nya juga lumayan turun Nggak ngefek ya Jadi Terisla ini Saking kuatnya dia Kan dia kuat banget tuh Nah di nerf tuh Di nerf di execution strike-nya dia Damagenya yang dulunya Rata 180 dengan 300% Sekarang berskala Di level 1 160 sama 220 Di level maksimal 185 dengan 320 Jadi mungkin di early gamenya Dia nggak terlalu strong Tapi di late gamenya Lebih besar 20% Dibandingkan kemarin Gitu Lebih ke adjustment lah Kalau ini skill 2-nya Jadi biar dia Nggak terlalu kuat di early game Kan level 4 Biasanya kita di zoning kan Sama dia Udah di kadal-kadalin tuh Kita di usir-usir Kemana-mana Kemana-mana Nggak bisa deketin Pasifnya dia selalu nyala juga Ini Terus sakit banget Wah di geprek-keprek 300-300-300 Nah sekarang tuh Karena dia masih di level 4 Level 4-nya tuh Nggak terlalu besar Jadi masih aman kita ya Nih nih Hero Kesayangan Om Mawa nih ya Kalau pake ini Win rate-nya di atas 80% nih season ini Di nerf ya Kalau ini wajar sih Buat gue sih Gue ngeliatnya ini wajar banget nerfnya Karena kalau pasifnya penuh Terus dia keluar dari pilax Kalian apa yang terjadi? Rata ya Nah ini di nerf Jadi primal rate-nya dia di nerf Dari lifesteal-nya Lumayan sih sebenernya 10-30-5-20 5% tuh nggak berasa sama sekali sih Di early game 20% juga nggak terlalu berasa lah Di late gamenya Jadi dia di nerf Di ultimate-nya aja Tapi cuma dari spell steal Atau lifesteal Jadi nggak ada masalah Ya kalau di late game juga Gue rasa ya Dia tetap akan melakukan Damagenya dia Tapi nggak Dari sustain-nya Jadi dikurangin daya sustain Si edit Kalau keluar dari robot Ini kalau dari pilax CC cantik yang satu ini Di buff juga Jadi dia di buff cooldown-nya 7 second jadi 6-5 second Boleh banget ya Bisa nge-spam nih Tapi skill 2-nya dikurangin Yang blue rovanya 12-10 second Ya adjustment Ini audit lebih ke adjustment Ya teman-teman semuanya Adjustment Bukan di nerf ya Fanny nggak diapapain Fanny Joy nggak diapapain Fanny Joy Lenselot Nggak diapapain Jadi ya Masih oke Lenselot ini cuman Ya biar kalian seneng aja di nerf Padahal ya nerfnya Nggak terlalu efek sih Kalau kata gue ya Halo Flash of the oasis Masih ada Gimana kabar nih Flash of the oasis Next 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 Udah 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 Kita nggak bakal bahas itu Kita bahas di equipment Sekarang ya teman-teman ya Equipment saya mana Equipment Yang di buff Yang saya tau Item yang om mau cintai Kembali di buff ya Lebih ke adjustment lagi ya Jadi kemarin tuh 600 damage Kalau di late game Disenggol sekali langsung aktif Jadi kata Moonton Wah ini disenggol sekali aktif Ini jelek berarti ya Jadi dibuat dari 800 Eh sorry Dari 600 nih Ke 800 Jadi kalau ada damage 800 Baru dia aktif gitu Sabar ya Lumayan 5 second cooldown Masih tetap sama Nggak berubah Sama sekali Item yang langsung Jadi hot commodity kita Ya Adalah Berserker Fury 2250 ke 2500 Jadi kalian harus nunggu Satu setengah wave minion lagi Baru kalian bisa beli Ini item Lumayan berarti ya Nunggu 40 second Baru kalian bisa dapet lagi 30 second Baru bisa dapet Jadi Ada sedikit delay Jadi buat Iritel Bruno Mungkinnya ke delay Satu menit lah ya Mahal loh ini 2500 Lihat tuh item-item yang lain Tuh Kemarin kan 2250 Tuh lihat tuh Item jadian 2500 Di atasnya Endless battle Di atasnya Endless battle Bayangkan Di atas Endless battle Item kedua Termahal buat Physical attack Zaman now Foto malah Nggak dimahalin loh Masih murah nih ya Foto ini adalah Item termurah Dengan segala Keefisienan Yang pernah ada Teman-teman Tolong lah Di up lah Harganya 2 ribu Gitu loh Biar kita tuh Merasa sama Dengan support gitu Jadi kalian tau kan Kayak ada efek-efek Bakaran gitu kan Ke Monster jungle Nah Dia itu dikurangin Di Dimit sampai Light game Jadi kemarin tuh Main 2% Maximum HP Jadi tinggal 1% Maximum HP Sudah gitu doang sih Gak efek-efek banget lah Sampai jumpa di Sampai jumpa di